Ini sesuatu banget sih, bisa makan warteg di Tegalnya langsung ya Ini siapa namanya? Mustafa Mustafa, orang Tegal asli Tegal, adiwernak Dia orang jalan-jalan Dikasih ini loh, kaos Khas Tegal Khas Tegal ya? Terima kasih Terima kasih Yuk Bintang Ibu pamit ya Kita diajak Mustafa, orang Tegal ini Dia ajak kita jalan-jalan eksplor Tegal Dan saya juga bersama Bintang Halo Bintang Bintang ikutan juga ya Bintang kuliah ya? Aku kuliah Cuma lagi santai Paling enak itu eksplor kota Setempat dengan warga setempat Itu paling enak Bintang segane da ki salatan Bintang segane da ki salatan Bapur bintang segane da ki salatan Oke guys, sebelum kita pergi ke Gucci Kita berhenti bentar ke Museum Wayang Kebetulan juga kita ngelewatin Jadi kita mampir bentar ya Ini memang udah lama dibangun atau gimana? Baru-baru Baru-baru ya? 3 tahun Musim Wayangnya lagi ada yang syuting guys Kita jangan ganggu dulu Ini guys kuda lumping guys Masuk Oh Oh Gini kan? Iya bener-bener Tapi biasanya kalo main itu sambil kesurupan kan? Iya bener-bener Kesurupan kan? Ada ritualnya Ada ritualnya Ilen nilet Putih Tegu Dio Sunilet Tak �or Yoroyo Tak Seven Teman Dienst Tadun Tah Tahan 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 Jokowi Hai Pak Begitu Benar Gendut Bagong Ini namanya Petruk Yang tinggi Petruk Ini namanya Gareng Ini namanya Semar Ini lebih gendut lagi Semar Keren loh guys di Tegal ada Museum wayang seperti ini Memang ini kesannya simple Tapi tetap ini berharga banget Bagi orang-orang yang ingin tahu tentang wayang Jadi bisa Menggali informasinya di museum ini Dan ini free ya Gratis dari rumah Tinas Bupatinya Sudah tahu sedikit sejarah tentang Kota Tegal, kita akan jalan Dan pergi ke tempat Wisata alamnya Tegal guys Yaitu di Gucci ya Kita akan pergi sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke guys kita udah sampai di Gucci Akhirnya Disini dingin ya Awalnya sejuk Kita akan mandi Air panas ya disini ya Air panas guys Viewnya juga bagus banget Banyak pohon cemara Banyak pohon pinus Oke deh kita akan jalan dulu Tadi kita mendaki bukit Lumayan capek Kita ke atas sini untuk lihat viewnya Dan viewnya ternyata Wow Keren banget Banyak banget pohon cemaranya Ini viewnya guys Pintang Kuat gak? Kuat dong Semangat ya Mau bisa ikut trip nih Kalau kayak gini nih Dan disini banyak yang jualan Ada warung-warung Ada yang jualan kopi Makanan Jadi aman Guys Nuh sambil jalan Sambil ngeliatin Wohh Gila pemandangannya Tapi harus hati-hati Soalnya ini Langsung Jurang Jurang Jalanya harus hati-hati Benduk konsentrasi Ini guys ada tiker Orang tikernya gak ada Bahkan bikin Kalau kita duduk Orang langsung dateng Ayo 25 ribu Ini tempat apa Katanya jomblo Kok jomblo-jomblo Kesini galau loh Merenung kangen Sembil Sejuk Aduh Harusnya pasangan kesini Gampun sih ya Ngumpul dulu Ah Oke guys Kita udah capek jalan-jalan Kita nyantai dulu Oke kita akan pesen kopi Di sini tuh terkenal dengan pemandian air hangatnya Udah dingin-dinginan Kita panas-panasan Kita akan mandi di sini Sambil lihat pemandangan Alam Yang itu airnya itu memang air alam guys Air alam asli yang dari belerang ya Makannya bisa panas dan hangat Tapi dibuat bak seperti ini Jadi lebih enak dan nyaman buat mandi Oke deh Guys udah cobain ini agak Hei jangan kabur dong Jangan kabur Suhunya kita tes dulu guys Biar Badan kita udah Nyeselain Baru bisa nyelem Nanti kita baru pakai Action Cam TI H relatos 뭐랄 42 In hardang 4 Bye Fifth Di Kr plus Jut Ya te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuce De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe alto Y lo mehía en Vega Baja Llegó se Bomba, bomba, para siempre Bomba-bomba tan presente Aki lo conto mi gente Bomba-bomba Para siempre Baila-baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba-bomba 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 Oke guys, kita udah sampai di Sate Bang Awi ya Restoran Bang Awi sih paling terkenal di Tegal Tempatnya luas banget Dan Presiden Jokowi kemarin dateng Makannya disini Sehari yang lalu? Sehari yang lalu ya Setelah video ini dibuat, sehari yang lalu Jadi ya, ini boleh dibilang The best of the best from Tegal Oke? Boleh dicoba lah Boleh dicoba lah ya Boleh dilawan lah ya Oke guys, sekarang aku mau makan Tapi ini dipisah Kecap sama sambalnya itu dipisah sendiri guys Jadi lebih berbeda Sesuai selera Sesuai selera ya Ada tomat dan juga bawang merahnya dipisah guys Kita tambahin sendiri Baru itu kita aduk-aduk sendiri Oke, sambalnya sama kecapnya udah jadi Sekarang kita makan Ini guys, dagingnya Wow Udah ngiler loh Ngeces lah sendiri Jadi di sambal, masukin ke kecap Sama sambalnya yang kita racik tadi Dimakan Oke, aku makan Iya, ini lembut banget dagingnya Manis banget ya Dagingnya itu, waduh Daging muda Daging muda guys, ini manis Panesan Pak Jokowi makan disini Kambing mudanya itu Tidak bau Lembut Teksturnya itu Wah Mantap Laka-laka Laka-laka artinya apa? Ini yang gak ada-ada Artinya apa? Disini juga ada sop kambing ya guys Hmm Gila lembutnya Hmm, lembut lagi nih sopnya nih ya Mantap gila sate aja guys Uh, ini pasti akan kangen sate Ini sate kambing muda Mantap Oke, sekarang kita akan jalan ke rumahnya Mustofa Dia ingin ajakin kita mampir bentar Main lah ya Oke deh Sampai di rumahnya Ternyantai dulu disini ya Nggak dicari mama kamu kan? Nggak dicari mama kan? Oh enggak Halo-halu Halo-halu Nanti-diknya ya? Oh, ya Monton Nonton vlog aku Nonton Nama ibunya Siapa namanya? Yusuf Yusuf Ini yang paling kecil Hai Ibu Eh, masalah kesan dulu Gak apa-apa Eh, nggak apa-apa Jangan repot-repot bu Enggak, jangan repot-repot Jangan, jangan direpot Oh luas loh Wah, kecil sih Di rumah lata-lata itu ditegel Jangan usahanya logam Cuma daerah yang hati warna, talang, sayangan Jadi guys, Mustofa itu usahanya itu besi ya Logam-logam seperti ini ya Banyak sih kuningan, aluminium Bersih-bersih gini, aluminium Bersih-bersih gini, aluminium Masih mentah Oh Ini, ini pisaunya nih Nanti mau bentuk Apa, nanti Kayak, ngikir gitu Mau dikikir-kikir gitu ya Benda kerjanya harus ini Ini simbor Kadang-kadang sih banyak Ada pengecoran aluminiumnya juga sama Macam-macamnya Macam-macamnya Gila, Mustofa hebat guys Dia bikin bisnis ini tuh bisnis yang Dia produksi sendiri Habis dia produksi, dia nggak punya toko loh Dia nggak punya toko untuk mempasarin barang-barang yang dia buat Produk yang dia buat Tapi dia mempromosikan sendiri ya Menjual, mencari, ininya lawan mainnya ya Gila Kerja sendiri Dan itu adalah jual, bahkan jual baju Jual topi yang mungkin pasaran orang suka Ini jual besi Besi loh Besi logam-logam Dan itu mungkin sangat susah sekali untuk dipasarin ya Aluminium Aluminium gitu ya Jadi bagi kalian yang ingin Siapa tau ada yang bisnis sama Logam Seperti ini Dan mencari partner yang bisa Mungkin Mustofa Bisa ya Kalian bisa hubungin Mustofa Ini IG-nya nih Sini ya, gimana? Sini lah bahwa ya IG-nya Oke Bener hebat loh Umur 25 ya Umur 25 tahun Gila, hebat Aduh, makasih Udah apa-apa Iya Masih banyak loh Iya Mari sini udah apa-apa Makasih Bu, jalan lebih Makasih Makasih ya Makasih Makasih Sehat selalu, Bu ya Iya, amin Jadi hari ini tuh hari terakhir aku di Tegal Aku akan pergi ke Semarang ya Dari sini ke Semarang itu sekitar 3 jam Jadi sebelum aku pergi ke Semarang Aku ingin ngelakuin satu hal yang selalu aku ingin lakuin Yaitu adalah makan warteg di Tegal The original dari sini ya Oke, apakah warteg disini berbeda Atau gimana Nanti aku akan kasih tau Aku akan cek guys Dan juga aku perginya gak sendiri Bareng dengan Bintang dan adiknya Siapa sih namanya? Ulan Ulan, oh iya Ulan Ini rumahnya Ulan sama Bintang tuh asik guys Nuh Kesannya bener-bener desa banget Kampung banget, seru banget Hai, yuk kita pergi Oh my God Aku sangat excited sekali Ini bagaikan Apa ya Mimpi ya Karena dulu itu waktu di Jakarta sama Bandung Itu tiap hari makan warteg guys Karena makanan paling murah Banyak pilihan Dan juga sehat guys Oke deh Guys ini adalah warteg di Tegal guys Kurang lebih sih sama seperti di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar lainnya Di warteg itu selalu ada telur balado, ada ayam, ada sayur-sayuran, oreng tempe itu pasti guys Dan juga ada ikan, perkedel, toro asin Wow, aku udah gak sabar Kalau orang Tegal udah biasa ya makan masak ya? Biasa Biasa ya Makanan kalau gak masak-masak ya? Paling simple ya? Ini warteg Murah ya di sini Murah ya di sini Murah ya di sini Pastinya setengah pakai ini apa? Kentang Ya, kentang Pakai ini kulit dikit aja Tau dadar Orek Tempe Ini guys pasenan aku guys Aku selalu suka Pasen itu banyak sayur kalau di warteg Tapi kalau di warteg aku sejarang mau makan daging guys Lebih banyak makan-makan kayak gini Kayak telur Kentang Ini kulit ya Kulit, orek Sama gorengan Ini makin banyak sayur makin mantep Paling enak itu makan warteg yang makan siang guys Sayurnya masih panas, masih banyak, banyak pilihan Mantep Warteg itu makanan paling merakyat Kalau makan warteg itu yang wajib-wajib ada itu orek guys Orek tempe Mantep Dan gorengan Pelengkap Nih ya, kulit sama cabai gedenya Mantep banget ini Ini kulitnya juga Berbeda banget nih kulitnya Enak Kulitnya enak loh Sama kentang baladonya Nah, apakah ada perbedaan warteg di Tegal Yang original Dengan warteg yang di luar kota Menurut aku sih Ya, agak ada sedikit perbedaan Tergantung kalian makan di kota mana Kalau di Jakarta itu Memang pilihan sayurnya itu lebih banyak Lebih beragam Dan juga nyocokin lidah Orang-orang Jakarta ya Oh, beda banget guys lo dadarnya Mantep Gimana? Enak? Enak Wah, seger ya Mantap Mantap ya Mantap Oke guys, sampai lagi di rumahnya Bintang Aku sengaja naik kereta malam Jadi ya, aku masih pengen nyantai disini Karena senuarsa di rumahnya Bintang itu bener-bener Santai banget, adem banget Bener-bener desa banget guys Nuh Lihat, nuh Oke deh, aku akan siap-siap dulu Nanti nunggu malam baru jalan lagi guys Bu, makasih ya Nanti nunggu jalan Makasih kedatangannya Sorry nih, saya udah Berantakin ya Gak apa-apa Makasih udah lalu main disini Iya, makasih ya Bintang Gula Matu lagi siapa namanya? Dinda Dinda, makasih ya Semuanya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Ini saya salamin buat Gery ya Safe Gery ya Salam buat Safe Gery Sama Neng Eli juga Neng Eli Sip Makasih ya Makasih ya Bintang ya Sampai ketemu lagi ya Betul-betul ya Bintang ya Sehat-sehatan Iya Sampai ketemu lagi Tunggu videonya Iya, ditunggu ya Jumulan Makasih ya Oke ya, hati-hati ya Bye Sampai segue